Intro Siapkan alat dan bahannya Aku pakai benang poli jari dan hakben 4x0 dari tulip Buat slip knot, lalu buat 5 rantai Satukan dengan slip stitch di rantai yang pertama Lalu buat 3 rantai Masuk ke dalam lingkaran ini Buat 11 double crochet Intro 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 Lalu satukan dengan 3 rantai yang awal dengan slip stitch 3 rantai yang awal bisa dihitung sebagai 1 double crochet Hasilnya ada 12 double crochet Baris kedua buat awalan 3 rantai Lalu masuk di lubang yang sama buat double crochet Atau ini juga bisa disebut INC Masuk lagi di lubang rantai berikutnya buat INC Totalnya nanti ada 24 double crochet Totalnya nanti ada 24 double crochet Tapi slip stitch Tapi slip stitchnya diselesaikan dengan benang warna lainnya Disini aku pakai warna pink Seperti ini ya Baris ketiga kita jalan dengan yang warna pink Buat 3 rantai Lalu masuk di lubang yang sama buat double crochet atau INC Masuk di lubang berikutnya 1 double crochet Lalu INC 1 double crochet Lanjutkan 1 putaran Setelah selesai Satukan lagi dengan slip stitch Tapi kita ambil benang yang warna magenta lagi Berikutnya buat 2 rantai Masuk di lubang rantai yang berikutnya Buat 3 double crochet 2 rantai Lalu slip stitch Ini sudah jadi 1 motif jari kaki kucing Kita akan membuat 4 jari Jadi ulangi 3 kali lagi Ulangi membuat 2 rantai 3 double crochet 2 rantai dan slip stitch Sebanyak 3 kali Sebanyak 3 kali Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Setelah selesai Setelah selesai Putus benang warna magenta dengan korek Lalu buat 2 bagian dengan cara yang sama seperti ini Punyaku sudah aku buat ya Ini bagian depan Ini bagian belakang Dan nanti akan kita satukan Kita jalan disini dulu Jalan lagi dengan yang warna pink Masuk di bagian slip stitch Ambil benang warna pink Ambil benang warna pink Lalu kita masuk di 2 rantai ini Buat 2 single crochet Di 3 double crochet ini Diisi 3 single crochet Di rantai diisi 2 single crochet Di rantai diisi 2 single crochet Lalu buat slip stitch di tempat yang sama Di warna magenta Jadi ini totalnya itu ada 7 single crochet Dan 1 slip stitch Ulangi membuat 7 single crochet dan slip stitch Lalu buat 40 rantai Masuk di tempat yang sama Buat slip stitch lagi Dan ulangi membuat 7 single crochet 1 slip stitch Sebanyak 2 kali Beri Bersi Diabati Bersi 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai di akhirannya, satukan dengan slip stitch, lalu buat satu rantai dan putus benangnya dengan korek dan rapikan sisa benangnya. Untuk hasilnya seperti ini, sekarang amplop racutnya sudah jadi. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga suka dan bermanfaat.